Presiden Rusia Vladimir Putin berupaya mendinginkan perang Israel-Hamas, kendali negaranya sedang berperang dengan Ukraina. Upaya itu Putin bawa saat melakukan tur ke sejumlah negara di Timur Tengah, seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi pada Rabu 6 Desember 2023. Sebagai negara yang memiliki hubungan mesra dengan Israel maupun Hamas, ini adalah momentum yang tepat bagi Putin dan Rusia untuk ambil kesempatan jadi penengah. Dalam kunjungannya ke Timur Tengah, Putin bertemu dengan beberapa kepala negara. Mulai dari Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, dan Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al-Nayan. Dalam pertemuan dengan kepala negara tersebut, Putin selalu membawa isu konflik Israel dan Hamas dan ajakan kerjasama untuk menjadi penengah. Esok harinya, Putin bertemu dengan Presiden Iran, Ebrahim Raisi, dan bertukar pandangan mengenai situasi konflik di Timur Tengah. Rusia dan Iran memiliki ikatan benang merah dalam konflik Israel-Palestina karena hubungan diplomatik kedua negara. Rusia kerap mendapatkan kiriman drone dan alutsista dari Iran pada masa perang Rusia-Ukraina. Sementara Iran selalu disebut sebagai salah satu pendukung utama kelompok Hamas, baik secara finansial maupun alutsista. Di samping hubungan negara-negara tersebut, posisi Rusia dalam konflik Israel dan Hamas bisa menjadi penengah. Pasalnya, Rusia memiliki hubungan negara-negara tersebut,